bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dan belajar fisika masih tentang klidastatik bersama Pak Nusyam anak-anakku sekalian dua pekan lalu kita sudah belajar tentang klidastatik yaitu tentang utama hidrostatik sampai ke berhubung pascal kemudian dan berikutnya kamu sudah belajar tentang kegangan permukaan dan kapilaritas ini kamu akan belajar tentang kesecan dalam bidak atau dikenal dengan viskositas belum dilanjutkan Bapak ingin memberikan dulu umpan balik ke apa yang sudah dilakukan hantap dua kegiatan pertama mana setelah pertemuan kalian melanjutkan dengan mengembangkan atau memberikan catatan berfeksi kemudian dikumpulkan dan ini hasilnya di tugas dua di tiga tiga pelidai ini ada 25 yang sudah dinilai dan 11 orang belum masuk untuk kelas Mipa 3 ini untuk Mipa 2 demikian dan Mipa 1 nampaknya Mipa 1 relatif tinggal sedikit sisanya begitu juga untuk laporan eksperimen tekanan hidrostatis ya Bapak juga ingin sampaikan bahwa pada umumnya sudah mulai mengakhir mengenali bagaimana eksperimen dimulai dengan menetapkan dulu yang terbebas paling baru terikat dan kalian terkontrol ini ada beberapa diantara kalian masih ada yang perlu belajar lagi dan dikuatkan kembali kemudian cara menyaji laporannya ya cara menyaji laporannya sudah mulai nampak kalian dari wajah-wajah yang dipasangnya itu tidak senang dengan eksperimen ini ya Oh misalnya seperti rasa kemudian juga siapa itu Jovan ya kemudian juga ada yang bagus sekali itu Bapak merasa enggak Nulita ya Nulita ada kemajuan sekali ada video ada videonya bagus ya terus lanjutkan Nulita pesan kamu artistik ada gambar ada narasi yang sangat paling berkaitan jadi yang lainnya harus belajar lagi karena jangan gambar ditumpuk-tumpuk kurang bermakna tapi gambar coba variasikan dengan foto dokumen itu dengan narasi atau deskripsi yang kaitannya jadi belajar lagi seperti kalian baca majalah itu kan lebih enak kalian kemudian untuk beberapa anak-anak yang masih suka banyak sekali ini belum mengumpulkan diingatkan agar lebih disiplin lagi karena akan selalu menumpuk itu dan ini orangnya relatif sama ya Oke lanjutkan jadi gesekan dalam fluida itu viskositas dan gaya geseknya dinamakan gaya stoks ya yaitu ketika benda bergerak misalnya jatuh di dalam vida jadi benda itu misalnya kamu cun ke dalam air maka ketika kamu sudah masuk ke dalam air itu kamu olah-olah memiliki gerakan yang berbeda ketika ada di atas udara ya di udara jadi sebetulnya darah dan air itu sama-sama fluida hanya saja karena kondisinya jauh berbeda gesekan di udara jauh lebih kecil daripada di air maka kelihatannya sepertinya beda padahal pada saat seluruhan ditinjau itu hampir sama ya di tiga kita berada di air yang di air misalnya kita akan mengalami dua gaya kehambatan ya eh yang menghambat itu adalah yang pertama gaya air simidas setiap benda dimasukkan ke dalam jatuh air akan mengalami gaya ke atas dan yang kedua ke atas itu gaya arsivis yang yang kedua adalah gaya gesek gaya gesek dalam fluida itu dinamakan gaya stoks ya Nah yang kebawah ini berat ya FA gaya arsivisnya adalah tergantung pada masa jenis dan volume benda kali gravitasi ini kapanpun apa namanya kapanpun besarnya ini tidak gantung pada gerakan di sifatnya konstan dan yang yang kedua adalah gaya gesek gaya gesek fluida itu tergantung pada kecepatan artinya makin besar kecepatan benda akan semakin besar gaya geseknya jadi tergantung kecepatan kalau gaya arsivis tidak kemudian yang kedua tergantung pada ini ini adalah kekentalan di fluida yang kental menemukan apa memiliki gaya gesekan yang besar yang ke-3 adalah faktor bentuk ya Tor bentuk ini bergantung pada faktor bentuk jadi kalau benda nya seperti layangan gaya geseknya itu besar karena bentuknya tetapi kalau misalnya seperti bola kasti bentuknya itu bola Nah untuk bola itu besarnya 6PR bentuk belak untuk bola kalau manusia ingin mengecil seperti bola maka dia akan memiliki faktor bentuk sebesar 6PR sehingga gaya stok untuk bola ya yang jatuh adalah 6PR V kali ini dibacanya eta eta adalah koefisien kekentalan atau koefisien komisien viskositas kita lihat contohnya misalnya adalah sebuah besi berjari-jari 0,2 cm ya ini maka roma masa jenisnya masa jenisnya adalah 5000 satu di dalam minyak dengan kecepatan tetap 4 meter jika koefisien viskositas minyak 11 kali sepulat minggu program berapa besar gaya gesek ya berapa besar gaya geseknya maka maka rumusnya adalah f-stop adalah 6PR V kali eta ya 6P kali R R nya 0,2 0,2 cm jadikan meter kemudian kali V nya V nya 4 maaf ini jadi empat ada empatnya di sini nak ya kali empat kali empat gitu kali 11 kali 4 min 2 jadi hasilnya adalah ya 1,2 kali empat jadi harusnya ini sama dengan kali empat ya 8 kemudian V3 12 jadi 2,28 jadi kaya stop besarnya FS 6PR V kali eta tapi catatan ini adalah bola dan bolalah benda yang paling sederhana dan memiliki koefisien atau faktor bentuk yang paling kecil ya berikutnya di benda di dalam full lidah bergerak itu misalnya jatuh kita akan mengalami hambatan hambatan dua yaitu gaya Archimedes dan gaya gesek gesek stoks ya untuk gaya gesek stoks tuh makin cepat makin besar kecepatannya gaya geseknya makin besar jadi suatu saat suatu saat ketika berat itu kan tidak akan bertambah gaya similis juga tidak akan bertambah maka suatu saat dia akan memiliki besar gaya gesek yang bertambah tapi tidak mungkin bertambah nah karena kalau bertambah terus ya maka ini akan melebihi W nya jumlah FS dan WA maka pada saat tertentu kecepatannya tidak lagi bertambah lagi contohnya adalah nerjun bebas nerjun bebas sebelum payungnya dibuka atau sebelum parasutnya dibuka maka dia dapat menambah kecepatan dan suatu saat dia tidak bisa menambah lagi kecepatannya nah meskipun kecepatannya sangat tinggi nah pada saat itulah ketika kecepatan tidak bertambah lagi maka pada penerjun ini bisa membuat formasi permukaannya besar maka dia akan besar gaya geseknya sehingga pada saat itulah dia bisa mengatur kecepatan ya ketika dia mengecilkan tubuhnya maka gaya geseknya menjadi kecil dia bisa mengejar temannya untuk temannya yang akan dikejar dia akan membuka seperti ini membuka lebar-lebar permukaan badannya nah begitu juga air hujan air hujan itu tidak akan bertambah kecepatannya hanya beberapa saat saja setelah itu dia bergerak dengan kecepatan konstan jadi inilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala bahwa air tidak bertambah terus ya kecepatannya karena kalau bertambah terus itu akan sangat besar kecepatannya dan kalau kecepatannya besar itu akan menghasilkan momentum besar nah bisa-bisa itu nanti meskipun hanya tetes tetik air hujan tapi kalau kecepatan tinggi bisa-bisa itu bisa menghancurkan atau memecahkan genteng-genteng rumah kita ya jadi demikian nah kecepatan tertinggi itu disebut dengan kecepatan terminal saat mencapai kecepatan terminal maka resultan gayanya 0 jadi tidak lagi bertambah terus nah kita kecepatan maka A dan FS jumlahnya sama dengan W FA ini gaya arsimidas dan FS ini gaya stokes sehingga didapat kecepatannya disebut dengan kecepatan terminal jadi pada saat 0 ini kecepatannya disebut VT kecepatan terminal terminal itu batas jadi dijumlahkan maka kita dapatkan kecepatannya adalah VT sama dengan G kali volume benda volume nya volume benda bendanya berbentuk bola ya ini masa jenis benda dikurangi masa jenis fluida jadi kalau misalnya tetes hujan maka bendanya air dan fluidanya udara tapi kalau misalnya kelereng di air kalau kelereng di air masa jenis bandanya masa jenis kelereng dan masa jenis fluida nya adalah masa jenis air jarinya jari-jari apa namanya bola jari-jari bola kalau tetes hujan berarti jari-jari tetes hujan atau rumus akhirnya adalah 2 per sembilan ini P nya sama-sama dicoret 2 per sembilan R kuadrat G dibagi eta jadi eta ini koefisien kekentalan koefisien viskositas kita lihat contohnya sebuah bola besi yang berjari-jari 0,2 cm masa jenis bendanya 5000 dijatuhkan ke dalam sebuah drum yang berisi minyak nah ini fluidanya minyak ya jika koefisien viskositas minyak maka itulah kecepatan terminalnya oke maka ya koefisien minyak itu kurang dari air koefisien minyak itu 900 kg per meter kubik ya kemudian koefisien maaf masa jenis-masa jenis bendanya 5000 ditanya 11 kali 9 min 2 maka berapa kecepatan terminalnya kecepatan terminal adalah 2 per sembilan R kuadrat G dibagi eta ya ya ini rumusnya cukup panjang ya rumusnya cukup panjang ya kalau hanya ulangan tengah semester atau ujian mungkin ini akan diberikan rumusnya ya kalau menghitung-hitung jadi 2 per sembilan R nya R kuadrat ini dijadikan etar ya kali 10 G nya dibagi 9 eta 9 kali 10 part min 2 masa jenis bendanya 5000 masa jenis playnya 900 ini minyak hasilnya adalah 0,165 meter per sekon ya demikian anak-anak belajar kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa semua hal-hal yang harus dikerjakan segera dikumpulkan karena sebentar lagi kalian akan menerima rapor tengah semester dan pekan ke depan kalian akan mengikuti ulangan tengah semester ya bahannya tiga yaitu 3 KD ya jadi KD menganalisis elastisitas yang kedua menganalisis torsi dan sebagainya momen inersia dan yang terakhir adalah menganalisis fluida statik demikian terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh